Aisyah itu pernah berkata, aku sering iri kalau aku melihat orang, kelihatannya matinya dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang tidak seakan-akan merasakan apa-apa. Tapi setelah aku melihat sendiri bagaimana Rasulullah wafat di atas pangkuanku, dan bagaimana Rasulullah itu berat ketika menuju kepada proses sakratul mautnya, bagaimana lemahnya tangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika meminta siwak dia tidak kuat untuk menggosokkan siwaknya ke giginya, bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi, bagaimana keringat bercucuran di dahinya Rasulullah s.a.w. sampai Rasulullah itu berujar di dalam kerasa-rasa kesakitan di dalam sakratul mautnya mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakratun. Setelah Ibunda Aisyah melihat bagaimana Rasulullah diwafatkan ketika beliau merasakan sakratul maut, disitulah Ibunda Aisyah kemudian berkata, semenjak aku melihat Rasulullah itu melewati sakratul maut sebelum wafatnya beliau, semenjak saat itu aku tahu, tidak ada manusia yang luput dari sakratul maut, kalaulah Rasulullah saja merasakan sakratul maut, apalagi orang-orang selain Nabi dan orang-orang selain Rasulullah s.a.w. Makanya kemudian itulah yang pasti akan dirasakan oleh manusia. Makanya kemudian rasa sakit itu merupakan fitrah yang pasti dirasakan manusia sebelum dia pindah. Karena proses perpindahan manusia dari satu alam kepada alam yang lainnya itu membutuhkan kondisi yang besar. Sebagaimana janin ketika dia berpindah ke alam dunia, ada proses antara hidup dan mati seorang ibu ketika melahirkan janin itu ke dunia. Ketika manusia dari kehidupan dunia kepada kehidupan barja ada kesedihan besar, yaitu salah satunya adalah proses sakratul maut yang pasti akan dihadapi. Sebagaimana prosesnya manusia ketika berpindah ke alam barjah menuju ke alam akhirat ada hari kiamat yang kemudian ditegakkan oleh Allah. Setiap perpindahan manusia dari satu alam menuju alam yang berikutnya selalu ada peristiwa besar. Dan salah satu peristiwa besar itu adalah ketika seseorang akan berpindah kepada kematiannya, setiap orang akan merasakan sakratul maut. Makanya Rasulullah s.a.w. di tengah rasa sakitnya di atas pangkuan Aisyah. Lalu kemudian beliau berucap yang didengarkan oleh Aisyah r.a. Apa ucapan Nabi? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Beliau mengatakan yang didengarkan oleh Aisyah, ternyata setiap kematian itu memiliki pintu yang bernama sakrat. Dan sakrat itulah merupakan saat yang berat ketika seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah dan dicabut ruh dari jasadnya. Itulah yang dirasakan oleh manusia.